Intro Untuk Anda yang masih belum vaksin dosis ketiga, ribuan masyarakat dan aparat sipil negara Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami sepagi mengikuti vaksinasi tahap ketiga jenis AstraZeneca di Gedung Balerame. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus corona jenis Omikron. Sebanyak 3.000 masyarakat dan aparatur sipil negara ASN, Kabupaten Bandung, kami sepagi melaksanakan vaksinasi tahap ketiga atau booster jenis AstraZeneca di Gedung Balerame, Soreang, Jawa Barat. Sebelum melakukan vaksinasi, warga yang hadir diwajibkan untuk mengisi formulir, mengecek suhu tubuh, dan mengecek tensi darah, serta mentaati protokol kesehatan. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rizanul Ulum, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Aminaya. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Aminaya, sebanyak 3.000 dosis vaksin disiapkan untuk vaksin ketiga ini, dengan harapan masyarakat Kabupaten Bandung bisa terhindar dari penularan virus corona Omikron. Saat ini berapa vaksin yang... Targetnya 3.000 vaksin hari ini. Semogaan, misalkan dari ASN sebanyak 1.500, ditambah lingkungan kita ya, dengan BUMN dan masyarakat sekitar kita bisa tersapai setimlah 3.000 orang. Dan saya tidak sama dengan disini, dengan HIPNI ya, HIPNI Jawa Barat, Pasiria. Jadi pasirannya ada, terima kasih. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rizanul Ulum, mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah melaksanakan vaksin boster ini tanpa dibantu anggaran dari Pemprov Jabar. Sementara target dari Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan 1 juta vaksinasi boster. Kita juga tidak berdampak begitu hemat. Maka, ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat pun seperti itu. Biar corona habis, Jawa Barat bisa melaksanakan kelihatan yang seperti biasa, terutama ekonomi berjalan di depan. Saya mengucapkan terima kasih, terutama kepada pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah menjadikan vaksinitas. Sementara itu syarat yang diperbolehkan untuk vaksinasi ketiga ini khusus masyarakat yang telah 6 bulan mengikuti vaksin kedua. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Terima kasih telah menonton!